Ini dia hasilnya Kita bacakan terlebih dahulu komentar dari Dewan Juri Yang pertama untuk Medina Komentar dari Kanabila Bacaan kamu bagus, suara bagus, perkembangannya pun bagus Baros huruf, son dan juga sin Desis kurang terdengar Kita menuju ke Afiqoh Dari Kanabila, suara dan bacaan kamu bagus Tapi ada koreksi di beberapa huruf Selanjutnya Ula Dari Kanabila, Ula, perhatikan huruf Lam Selanjutnya Filza Dari Syekh Ali untuk Filza Filza kelemahannya di nafas Tantangan kedua Tok tadi lebih dijelaskan lagi Hamzah dan Win diperjelas Selanjutnya Ahmad Suara kamu indah Ahmad Katakan Nabila Huruf tebal dan tipis Begitupun sebaliknya Mohon diperhatikan Selanjutnya Zaki Selanjutnya Khalid Komentar dari Kanabila Untuk Khalid Hamzah ditegaskan Huruf H diperhatikan Selanjutnya Ica Menurut Kanabila Ica penampilannya Lebih baik huruf Zanya Tapi kurang jelas Kita menuju ke Azka Saya Ali berkomentar Sangat puas Terakhir Hanif Dari Kanabila Kol-kolahnya tadi ketinggalan Perhatikan Hamzahnya juga Alhamdulillah Selain Medina, Filza dan Zaki, silahkan kembali ke orang tuanya. Selamat kalian lolos ke bapak berikutnya. Satu di antara mereka mendapatkan nilai terendah. Dan berarti dia harus pulang dan berpisah dengan sembilan anak lainnya. Apakah yang mendapatkan nilai terendah dan harus pulang tersebut adalah Medina? Atau Filza? Atau Zaki? Dan Dewan Juri pun memutuskan. Yang harus pulang hari ini, dia adalah... Mohon maaf, yang pulang adalah... Zaki Zaki dari Bekasi, usia 8 tahun dengan hafalan 13 Jus Al-Quran. Umiya Zaki dengan ikhlas melepas usahanya dan bisnisnya, supaya bisa terbebas dari riba. Sempat ragu, tapi Bapaknya Zaki, Abiyah Zaki menguatkan. Bahwa biarlah Al-Quran yang menolong mereka. Saya Jabir, silahkan sematkan pin terbaik ke 10. Zaki menjadi terbaik ke 10 di Hafiz Indonesia 2020. Kita lihat ini dia nilai akhir untuk ke 10 peserta. Zaki, semangat ya. Mana pecinta Al-Quran? Ini pecintaku. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya Allah. Allah. Zaki pulang bukan berarti kalah. Zaki tetap pemenang. Zaki telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semuanya untuk lebih mencintai Al-Quran. Zaki telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semuanya untuk mencintai Al-Quran.